untuk kampas ganda sudah sekarang kita mau merakit kampas koplingnya guys ini sudah bersihkan saya pakai bensin tapi gak bisa bersih banget guys harusnya pakai cleaner khusus ya cairan khusus kita pasang yang seperti ini nah seperti ini ya masuk sini kemudian kita butuh oli guys kita butuh oli saya pakai Prima XP polongin dikit aja oke kemudian kita siapkan platnya ada 3 biji pir kopling ada 6 biji ya guys kemudian bautnya ada 3 bintangnya dan ringnya nanti aja sekarang kita buka kampas kopling yang baru saya pakai densin untuk supraik 125 atau karisma seperti ini kita kasih oli dulu dikit kemudian masukkan kampas kopling kemudian celeb nah untuk platnya ini dirabak ya guys ini ada sudut yang lebih tajam di bagian dalam sudut yang lebih tajam dan disini ada sedikit agak landai ini gak bisa dilihat tapi harus bisa dirabak dirabak kerasa bagian dalam sini dan bagian dalam sini itu berbeda guys yang agak tajam ini kita hadapin ke atas aja setelah kampas masuk kita kasih oli lagi kita kasih platnya yang tajam menghadap ke atas ya kemudian kita kasih oli lagi kampas masuk lagi oli lagi begitu seterusnya sampai habis ya ini dirabak juga yang tajam menghadap ke atas olinet entong isi ulang kampas lagi plat lagi kampas lagi sampai habis eh lupa nah sekarang kita ratakan dulu kita ratakan dan perlu diingat disini ada tanda nih guys nah ada tanda ini ini ada tanda dan di belakang sini juga ada tanda saya lupa gak kasih tau tadi nih kita kasih tanda disini ya ini memang sudah ada tanda ini kita kasih tanda disini ya memang posisi tanda di belakang guys nah biar enak ya gigi-giginya ini dilurusin biar enak masangnya diluruskan ini kan lurus semua nih sini juga sini juga kemudian tanda yang tadi mana ini tandanya tadi disini kayak garis-garis kemudian tanda disini ini diingat ya ini tandanya berarti lubang yang ini kita masukkan ke as yang ada tanda lagi lubang ini masuk disini cep pasti pas ya guys ini harus pas karena nanti kalau gak pas gak bakal bisa jalan montormu oke kita kasih pir kemudian bintangnya lubangnya ada tiga nih bautnya ada tiga ini kan ada enam tapi kan yang ada dratnya cuma tiga lubangnya kita pasin sama dratnya kita 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 kasih baut lantai 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 jangan langsung ditencangkan dulu, karena ini kan posisi birnya miring-miring kita luruskan ini diluruskan dulu, baru dikencangkan nanti ya oke, sudah, kita kencangkan kencangnya sedikit-sedikit ya, silang-silang jangan sampai terlalu miring bisa pecah ininya nah, setelah baut masuk, ini kita putar pakai tangan seperti ini ya, kalau diputar pakai tangan seperti ini tidak muter, berarti sudah benar tapi kalau diputar tangan keras, tapi masih bisa muter berarti belum top ya, belum pas giginya kecangkan sedikit nah, ini kalau diangkat pasti rapat nah, itu kan, ini kan rapat, kalau misalnya bisa muter antara ini dan ini bisa muter sendiri-sendiri, berarti belum pas ya, belum intir antara titik ini dan titik disini tadi belum lurus, belum center itu, kalau seperti itu terjadi kasus, nggak bakal bisa jalan montore kalau ini sudah rapat kencang, dan nggak bisa diputar berarti sudah betul oke, kampas ganda kampas kopling sudah sekarang kita rakit yang kecil-kecil disana dulu ya kita geser kesana guys oke, si 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 si